Intro 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 Tidak ada seorangpun di antara kita yang menghendaki buah hati kita lahir cacat tunarung. Tidak jarang orang tua menghadapi peristiwa ini dengan hati kecewa, marah dan frustasi. Tetapi orang tua tidak boleh tenggelam dengan kekecewaan, kesedihan dan keputus asaan. Langkah yang dapat ditempu oleh orang tua adalah dengan membawa anaknya ke dokter THT atau ke Audiologi Center seperti Hearing Aid Melawai. Hearing Aid Melawai adalah pusat pelayanan kesehatan telinga dan pendengaran terkemuka dan terbesar di Indonesia. Untuk memberikan pelayanan yang tepat, akurat dan prima kepada masyarakat, Hearing Aid Melawai memiliki sarana-sarana dan fasilitas sebagai berikut. Ruang periksa audiologi yang kedap suara, lapang dan nyaman. Konsultasi masalah gangguan pendengaran dan habilitasi atau rehabilitasinya, konsultasi pendidikan dan intervensi dini anak tunarungu, serta konsultasi pemeliharaan dan pencegahan gangguan pendengaran. Pemeriksaan pendengaran gratis dengan video otoskopi di semua cabang Hearing Aid Melawai yang berguna untuk mengetahui ada tidaknya penyakit atau kelainan di telinga luar. Pemeriksaan timpanometri impedansi yang berguna untuk mengetahui ada tidaknya penyakit atau kelainan di telinga tengah. Bera. Dilakukan untuk anak-anak yang belum atau tidak bisa dilakukan pemeriksaan audiometri biasa. Pemeriksaan ini berguna untuk memperkirakan kemampuan dengar anak. FFT atau Free Field Test atau VRA, Visual Reinforcement Audiometri, merupakan pemeriksaan pelengkap dari Bera. Pemeriksaan pendengaran gratis dengan audiometri. Atau play audiometri terkomputerisasi yang berguna untuk mengetahui karakteristik pendengaran anak yang mencakup ambang pendengaran, jenis gangguan pendengaran, dan daya tahan pendengaran anak. Konsultasi ahli oleh Dr. THT, Dr. Dr. Jenny Basirudin, SPTHT. Pakar Neurootologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, khusus di Jalan Melawai Raya No. 192, Jakarta Selatan. Pelayanan gratis pemeriksaan ulang pendengaran setiap 6 bulan sekali, dan program ulang bagi pembeli alat bantu dengar programmable. Selain sarana-sarana tersebut, Hearing Aid Melawai juga menyediakan alat bantu dengar digital terkemuka dan bergaransi, seperti Widex, Starkey, Siemens yang sudah termasuk spare parts. Macam-macam model dan tipe alat bantu dengar yang bisa Anda dapatkan di Hearing Aid Melawai adalah BTE atau Behind the Ear, ITC, In the Canal, dan CIC, Completely in the Canal. Hearing Aid Melawai dilengkapi dengan laboratorium yang lengkap dan tenaga teknisi yang handal untuk proses pembuatan ear mold. Terima kasih telah menonton! Pembuatan atau Assembling alat bantu dengar dalam telinga, Perbaikan alat bantu dengar, Dan uji mutu alat bantu dengar yang selesai dibuat atau diperbaiki. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Maka Hearing Aid Melawai secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan seperti Mengikuti seminar-seminar audiologi, Alat bantu dengar dan rehabilitasi fungsi pendengaran tingkat nasional, regional Asia Pasifik, maupun internasional. Melakukan pelatihan-pelatihan staff dengan tenaga pelatih ahli audiologi dan dokter THT dari dalam negeri maupun para audiologis dan pakar alat bantu dengar dari luar negeri, Seperti Widex dari Denmark, Starkey dari Amerika, dan Siemens dari Jerman. Menugaskan staff untuk belajar di dalam maupun di luar negeri. Memberikan informasi tentang gangguan pendengaran dengan mengadakan kegiatan seminar yang diperuntukkan dokter-dokter THT maupun kalangan lainnya. Setelah memasangkan alat bantu dengar kepada anaknya, tugas orang tua belum selesai. Selain mendapatkan pendidikan dalam lingkungan keluarga, anak tunarungu perlu disekolahkan di sekolah tunarungu. Salah satunya adalah SLBB Pangudi Luhur. Sekolah ini menerapkan metode oral-aural secara konsisten dalam keseluruhan program pendidikan, guna mengembangkan seluruh potensi anak secara maksimal dengan dasar pengembangan bahasa lisan dan tulisan. Untuk meningkatkan kemampuan pendengaran, maka diadakan latihan-latihan mendengar atau Bina Persepsi Bunyi dan Irama yang meliputi Bina Persepsi Bunyi dan Irama Musik. Bina Persepsi Bunyi dan Irama, Bahasa atau Menyimak Untuk mengembangkan kemampuan bicara atau sikap oral, maka anak mendapatkan latihan bicara secara individual dan intensif. Sebagai wujud penghargaan terhadap anak-anak tunarungu yang berprestasi, Hearing Aid Melawai bekerja sama dengan Widex telah dan akan memberikan alat bantu dengar digital kepada mereka yang berprestasi. Bukan tidak mungkin, anak tunarungu tetap bisa berkembang dan tidak kalah dengan anak normal. Alat bantu dengar bui digital, membantu saya untuk mendengar macam-macam suara lebih jelas, mencimpul dari cara jauh. Terima kasih, Hearing Aid Melawai. Dengan alat bantu dengar bui digital, sekarang saya bisa mendengarkan percakapan dan berkomunikasi dengan lancar, bahkan saya dapat mendengarkan suara gijau burung. Terima kasih, Hearing Aid Melawai. Dengan alat bantu dengar bui digital ini, saya dapat berkomunikasi lebih baik melalui telepon dan lebih nyaman memakainya. Terima kasih, Hearing Aid Melawai. Top. Dengan alat bantu dengar bui digital yang baru, saya dapat mendengar percakapan lebih jelas dan cerni dibandingkan dengan alat bantu dengar yang lama. Terima kasih, Hearing Aid Melawai. Dengan alat bantu dengar bui digital WIDEX, saya dapat mendengar percakapan lebih jelas dan cerni dibandingkan dengan alat bantu dengar bui digital WIDEX, saya mulai menangkap macam-macam suara seperti suara percakapan sehingga mempermudah komunikasi dan mengikuti guliah, maupun penggunaan telepon, suara-suara mobil atau kendaraan, suara klakson, suara bel tanja mulai guliah, suara lift waktu berhenti, suara eskalator, bahkan saya bisa menikmati musik kesukaan saya, seperti musik animasi, musik R&B, lagu-lagu barat maupun Indonesia. Terima kasih, Hearing Aid Melawai. Top. Dengan alat bantu dengar bui digital dari WIDEX, saya mudah menangkap macam-macam suara seperti suara percakapan sehingga memperlancar komunikasi tanpa mesin mulut. Lawan putara, suara pentadah nasi, koran, tok-tok-tok-tok-tok, satipadan, satipadan, sekoteng, teng-teng-teng. Suara waktu mama memasak atau mengkornikan, sering-seren, sering. Suara langkah-langkah ke anak kecil yang haru-haru, atau telur di anak kecil, tak, tak, apa, apa, apa. Suara hutan, kuyur, hutan besar, kerenis, keteru-teru-teru-teru. Suara angin rebut, wuuuh, wuuuh, wuuuh. Terima kasih, Hearing Aid Melawai. Top. Oke. Gangguan pendengaran atau ketonarungan bisa terjadi pada siapapun juga. Hearing Aid Melawai sebagai pusat pelayanan pemeriksaan dan rehabilitasi, rehabilitasi gangguan pendengaran, siap memberikan solusi masalah gangguan pendengaran Anda. Terima kasih, Hearing Aid Melawai. Oke. Terima kasih. Terima kasih.